Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada puncaknya, beliau ditemui oleh Nabi Khidir alaih salam Dan diberi nasi bungkus untuk menghabiskannya Namun, beliau tidak dapat menghabiskannya Nah, berikut ini, kisah Yai Haji Sanusi ditemani Macan Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Yai Haji Sanusi dilahirkan dari pasangan Bapak Yaakub dan Ibu Saricah Saat hidupnya, beliau lebih dikenal dengan sebutan Haji Sanusi Ali Namun, keterangan lain nama Ali tersebut bukan nama asli Melainkan Lakob atau nama panggilan yang berasal dari istilah Sanusi Hulon Kali Lalu, anak-anak kecil sering menyebutnya dengan menyingkat Mbah Sanusi Hulon Kali Menjadi Mbah Sanusi Ali Mungkin karena memang beliau mempunyai dua rumah Satu di Tukuh Kauman yang berada di timur Sungai Lokung Dan yang satunya lagi berada di sebelah barat Sungai Lokung Lebih tepatnya di utara pasar Mbareng Lama di Tukuh Tambak Jaya Beliau, Bah Sanusi Ali yang sering melakukan laku suluk Riyatoh Pada masa remajanya ini Memang mempunyai banyak karomah Di antaranya pada saat beliau bertapa selama 40 hari Tanpa belak di puncak gunung Argo Jimbara Yang merupakan salah satu puncak dari gunung Murya Untuk menemukan rasa yang jati rasa yang rasa Dan ma'rifatullah dengan mengenal diri sendiri atau nemoning dining jati Saat beliau melakukan tapa berata Beliau selalu ditemani macan yang selalu membawakan bumbung air Untuk beliau berbutuh saat menjalankan sholat lima waktu Dan pada puncaknya beliau ditemui oleh Nabi Khedir alaih salam Dan diberi nasi bungkus untuk menghabiskannya Namun beliau tidak dapat menghabiskannya Dan hanya memakan separuh saja Genap 40 hari beliau turun gunung untuk menemui ibunya Saat sampai di rumah Sang Kiai Haji ternyata mengerjai ibunya Saat ibunya sedang menimba air di sumurnya dengan senggot Dan tiba-tiba sang ibu merasa keberatan Dan berteriak-teriak minta tolong Karena tak mampu menarik senggot timbanya tersebut Dan Mbah Sanusi tiba-tiba muncul dengan memegang jenggotnya Dan berkata Aku yang gandoli mbok Walah ternyata sang Kiai Haji sedang menjajal ilmunya tersebut Sebagaimana yang direwayatkan oleh almarhum Kiai Muhammad Pernah suatu pagi Simbah Sanusi menyapu di depan musola Diam menunduk hanya tangannya saja yang bergerak-gerak Tetkala Kiai Haji Yasin yang merupakan murid beliau Soan Beliau berkata bahwa beliau itu sedang membantu seorang di Malang, Jawa Timur Pada kesempatan lain Tetkala Kiai Haji Yasin Soan ke rumah Simbah Sanusi Kiai Haji Yasin disukui nasi samin yang masih hangat oleh Mbah Sanusi Melihat sukuan itu Kiai Yasin bertanya dengan bahasa Jawa Nasi samin yang penuh daging tersebut berasal dari mana Mbah? Mbah Sanusi menjawab dengan bahasa Jawa Itu loh Tadi jam setengah enam pagi Aku dapat undangan di Mekah Kemudian Kiai Yasin menimpali Waktu aku haji Kebanyakan nasi di Mekah memang nasi samin Padahal pagi itu beliau masih di Jekulo Simbah Sanusi tergolong Aulia Yang sering memperlihatkan keramatnya Sehingga keramat beliau terlalu banyak untuk dapat diceritakan Seorang Kiai berkata bahwa keramat Mbah Sanusi tidak ubahnya keramat Syekh Abdul Qadir Al Jailani Hanya saja yang membedakan Kalau Syekh Abdul Qadir adalah Sultanul Aulia Di antara keramatnya lagi Beliau pernah bepergian ke sebelah selatan baratnya kota Yogyakarta Yaitu di daerah Laut Selatan Di laut tersebut terdapat masjid Nabi Khidir A.S Yang terlihat oleh Simbah Sanusi Beliau memasuki masjid tersebut Kemudian masjid tadi tenggelam ke dasar laut Dan anehnya setelah keluar tubuh beliau sama sekali tak basah Diriwayatkan Sebentar setelah kejadian tersebut Beliau Simbah Sanusi mendapat anugerah dari Allah Berupa kembang jaya sampurna Yang berupa kayu Dan barang siapa membawanya Jadi mempunyai kedudukan sebagaimana para ratu Jadi tak heran Saat Bupati Kudus sakit Si Bupati menyuruh abdi dalamnya Untuk memohon obat kepada Mbah Sanusi Dan oleh Mbah Sanusi Diberi satu keping uang golden Beliau menyuruh Agar uang tersebut direndam dalam air Kemudian air tersebut diminum Setelah mengikuti anjuran beliau Alhamdulillah Allah menyembuhkan sakit si Bupati Seperti yang diceritakan Gaya Muhammadun Pondohan Ada pun silsilah Gaya Haji Sanusi Yaitu Waliwah Mbah Sanusi Bin Gaya Yaakub Dimakamkan di Gili Tenggeles Bin Raden Mas Hadi Kesumo Atau Gaya Haji Abdur Rahman Makamnya di Ngembal Kerjo Kudus Bin Raden Mas Sumo Hadi Wijoyo Makamnya di Melati Kudus Bin Raden Mas Tumenggung Adipati Hadi Kesumo Ningrat Bin Raden Mas Tumenggung Adipati Suryo Kesumo Mejobo Kudus Silsilah beliau Simbah Sanusi Sampai kepada Waliwah Abdur Rahman Ba'abud Yang lebih dikenal dengan nama Ambangkurat Mas II Raden Ambangkurat Mas Merupakan salah satu keluarga keraton Surakarta Yang mengasingkan diri dari pemerintahan Tuan guru beliau diantaranya adalah Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsi Singapura Yai Iskandar Banyumas dan para ulama di Mekah Di antara murid-murid beliau adalah Yai Haji Yasir, Yai Haji Yasin dan Yai Haji Dahlan Ketikanya adalah ulama setempat di daerah Jukulau Juga Yai Haji Muhammadun Pondohan Tayu Pati Beliau Yai Haji Muhammadun berbayat Torekoh Naksabantiyah Pada Simbah Sanusi dengan bayat khusus Dan oleh Simbah Sanusi Yai Haji Muhammadun Dipesan agar tak mengijajahkan kepada sembarang orang Itulah tadi sepenggal biografi tentang Waliwah Mbah Sanusi Haul beliau setiap tanggal 18 sawal Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau Dan memasukkan beliau ke dalam surga Bersama syuhadat syolihin dan ambiak Dengan anugerah dan rahmatnya Dan semoga berkah beliau sampai juga kepada kita semua Amin Terima kasih telah menonton!